Polemik antara Gubernur dan Sekda Kalimantan Barat masih terus berlanjut terkait posisi jabatan Sekda Kalbar. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, keduanya saling melempar tudingan dan sanggahan di media masa. Menanggapi hal ini, pengamat komunikasi politik Fisip Untan, Nethi Herawati menilai, telah terjadi krisis komunikasi antara keduanya. Berbagai persoalan, tentunya sebagai pejabat publik, sebagai motor dari penggerak pembangunan Kalbar itu, harus terjadi sinergitas dan komunikasi yang baik diantara para birokrat. Tetapi dengan munculnya masalah ini ke publik, itu memperlihatkan bahwa komunikasi yang berjalan selama ini belum mampu menciptakan atau mencarikan solusi harmonisasi, memperkecil ketegangan. Bahkan yang sudah terjadi ini kelihatannya justru mempertajam kontras. Nethi juga kembali mengingatkan pentingnya komunikasi untuk memperoleh kesamaan dan keselarasan pandangan. Kalau komunikasi dilakukan dengan baik, diantara mereka yang katakanlah ini ada yang miss, miss komunikasi itu, mau membuka dialog, karena memang sebagai salah satu ciri khas bangsa Indonesia ini kita punya lembaga yang namanya musyawarah. Segala sesuatu itu apapun persoalannya, kalau kita lakukan dialog gitu ya, dengan masing-masing membuka diri, jadi syarat dialog itu harus ada mutual trust dan mutual respect. Hubungan tidak harmonis dari tokoh-tokoh motoris pembangunan Kalbar yang telah mencuat ke publik ini, menurut Nethi menjadi tidak baik dikonsumsi masyarakat luas. Masyarakat tentu menaruh harapan besar terhadap pembangunan Kalbar di masa depan. Sehingga etika komunikasi harus lebih dikedepankan agar hubungan baik dengan seluruh instansi tetap terjaga.